Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhuuu Hai Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Billerys Wow, nampaknya berkurubannya belum selesai ya Dimana di hari raya itu ada ini Wow, market crypto juga Ikut-ikutan berkurban Dan hari ini gila banget ya Bitcoin kemarin 21 ribuan Hari ini 20 ribu Oke, gak apa-apa ya Tapi Sangkut saya belum kecebut apa-apa nih Apalagi di Sibai, Innova, Dogecoin, Ethereum, BNB, Cardano, Decentral, Sandbox Dan beberapa coin lainnya Gila banget Masih sangkut semua Tapi memang harus begitu sih Karena kalau gak sangkut itu gak gure gitu Padahal memang gak jadi lebaran ya Nangis ya Nah, semoga itu penghargaan kami kepada kalian semua Kami akan memberikan giveaway sebesar Satu buah laptop, enam buah handphone Android Token Sibai ini Sudah token Radia Caca di spesial 100 ribu subscriber Untuk 25 orang pemenang Jadi masih banyak banget nih Kesempatan kalian tuh Untuk mendapatkan giveaway dari kami Pertanyaannya Bagaimana cara mendapatkannya Buang, gampang Buang Kalian cukup subscribe channel sekarang juga Bunyikan loncengnya Dan berkabung di grup Arjano Crypto Nah, disini nih Sudah saya upin ya Bagaimana cara mendapatkan giveaway tersabut Dan follow juga Twitter terbaru dari Arjano Crypto Oke, seperti biasanya Saya akan memberikan informasi terbaru Dan terupdate tentang perkembangan Crypto Kalian sih Nah, ini datang dari token Yang mengalami crash luar biasa pada bulan Mei Tahun ini ya Wow Tapi tetap disclaimer on dan deal Kenapa? Karena perkembangan adalah diri kalian sendiri Jelas Langsung saja Ini dia tokennya Terra Luna Oke, saat ini ada dua ya Ada dua blockchain Terra Luna klasik Dan Terra Luna yang baru mereka Kalau kita lihat Terra Luna sebelumnya Yang mana harganya tertera di atas 1 jutaan Dan harganya di atas beratusan ribu Dan sekarang harganya gila Masih 1,61 rupiah bahkan Sekitar 10 hari yang baru dia pernah naik Sampai dengan di atas 2,7 rupiah ya Ketika Stable coin dari Terra Luna juga Naik juga sekitar 800-an persen Kalau juga Terra Luna baru mereka juga naik Tapi nggak terlalu signifikan banget Yang signifikan ini dari Luna klasik ya Yang mana Ketika mereka yang entry mungkin di harga 0,8 rupiah Atau 0,7 rupiah Hari ini aja Meskipun lagi bear risk Mereka sudah mendapatkan profit Dan Lumayan banget profitnya Kalau untuk Terra Luna yang terbaru mereka Harganya masih segini-gini aja Masih 31 ribu 28 ribu 29 ribu Paling kencang 35 ribu Bahkan Dampak dari keruntuhan Si Terra Luna tersebut Wah Membuat platform S&M Crypto Voyager Di sini ya Feldigital Voyager telah melakukan Audit informasi Bahwa perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan Wow Gila banget ya Masalah perusahaan 3 AC tersebut Yang mana mempengaruhi dari Voyager platform ya Crypto Hedge Fund Tegat Asia Adalah salah satu perusahaan yang dipaling terpukul Selama pasar beruang di tahun 2022 ini Bahkan Kurang dari seminggu yang lalu Perusahaan ini Akhirnya harus dilikuidasi Karena beruang Berjuang untuk Tetap bertahan Setelah bencana yang dialami oleh Terra Luna Nah perusahaan juga telah gagal membayar pinjamannya dari Voyager Digital Yang telah minjamkan dana tertekan sebanyak 15.250 Bitcoin Dan 350 juta USD Lainnya dalam Stablecoin USDC Voyager itu telah mengeluarkan pemberitahuan default 3 AC Untuk kegagalan pembayaran dari total jumlah pinjaman sekitar 650 juta USD Dampak dari keturunan Terra Luna tersebut Seperti ini sampai sekarang masih berasa banget ya Yang dimana dialami oleh beberapa eseng kripto top dunia Katanya ada beberapa eseng kripto juga yang sepertinya Bakal mengalami hal yang sama seperti Voyager Wah Suanti-manti banget ini ya Bahkan Selain itu juga Gila banget ini ya Perusahaan startup Korea Uprise Telah kehilang semua dana kliennya Sembanyak 99% Ini gila banget Pelopom ini digunakan oleh individu dan institusi Kaya untuk memperdagangkan kontrak berjangka kripto Melalui alat kecerdasan buatan EA Bahkan perusahaan ini telah mencatat bahwa Mereka mengalami kerugian sebanyak 30 juta USD Dari modalnya sendiri ini ya Jadi Uprise ini adalah mengoperasikan pelopom-pelopom Pelopom pertukaran kripto Maupun perdagangan dari AI ya disini ya Yang mana Pengurian itu didorong untuk menyentuh kripto karansi Untuk perdagang dengan alat Uprise Atau untuk mendapatkan tingkat persentase tahunan APR mereka Dengan pemegang aset di bursa Nah Beberapa eseng kripto mulai runtuh lagi nih Bahkan dampak ketika terulang runtuh tersebut Membuat kedua negara antara Amerika Serikat dan Korea Selatan Melalami pertemuan dalam beberapa hari terakhir ya Pejabat dari Korea Selatan dan Amerika Serikat Bertemu pada hari Selasa di New York Untuk berbagi informasi tentang kejahatan keuangan Yang mana Dalam pertemuan itu mereka membahas Investigasi mereka terhadap stablecoin Tera USD Dan koin Tera Luna yang runtuh Dan mitranya terhadap Luna Platform Lab Yang mana stablecoin dari Tera Luna dari US Awalnya runtuh pada bulan Mei ya Seperti tanggal 7 atau tanggal 9 Mei Dan berbagai koin yang terkait dengan proyek tersebut Belum mendapatkan kembali nilai Jadi banyak banget Yang sampai kehilangan aset dari perusahaan mereka Gara-gara anjlok dan runtuhnya stablecoin dari Tera Luna Maupun koin dari Tera Luna tersebut Kemudian Wakil Ketua Fed atau Federasi Keuangan Telah menyuruhkan lebih banyak regulasi kripto Yang sedang dibuat agar-gara si Tera Luna tersebut Kripto belum menimbulkan resiko sistemnya gitu Tetapi sekarang adalah waktu untuk memastikan Bahwa itu tidak terjadi lagi Dan mereka saat ini Sedang membuat rancangan tersebut Agar kejadian Tera Luna tersebut Itu tidak terulang lagi Dengan beberapa pelapon Serta kripto karansi lainnya Dan masih banyak yang menantikan hasil investigasi Yang dilakukan oleh Dokon Dan perusahaan Teraform Lab Yang mana masih dilakukan penyelidikan Oleh pemerintahan Korea Selatan Apakah hasilnya benar-benar Keruntuhan tersebut dibuat oleh Dokon Atau memang semuanya secara sepontan Kalau menurut saya sih kayaknya tidak mungkin Pasti Sepertinya sudah direncanakan di sebelumnya Karena melihat riwayat sebelumnya Ada beberapa transaksi ketika Dokon Telah melakukan penjualan Dan melakukan pertemuan Kalau tidak salah Sebelum bulan Mei ya Lebih tepatnya akhir April Mereka katanya menemukan pertemuan Meskipun Pertemuan tersebut itu dibantah oleh Dokon Nah kita tunggu saja ya Hasil investigasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Korea Selatan Pertanyaan Kira-kira apakah bisa membalikan Dana investor yang mengalami kerugian Sebelum terjadinya keruntuhan Tera Luna Bayangin ya Karena di bulan April itu Kalau tidak salah Si Tera Luna itu mencapai dengan ATH baru Bayangkan Ketika orang yang melakukan pembelian Di harga 1 jutaan rupiah Apalagi Tadinya kan Tera Luna masuk dalam Top 10 kriptokaransi Terbesar di dunia Bayangin Jadi banyak pasti yang melakukan Pembelian ketika mereka mencapai Dengan ATH baru pada bulan April Tahun 2022 ini Dampak keruntuhan tersebut mereka telah Meluncurkan blockchain mereka sekaligus Dua ya Ada Tera Luna dan Tera Luna Klasik Dan apakah ini hanya Angin penyegar Atau Untuk menghibur setelah keruntuhan Dari Tera Luna tersebut ya Dan apakah dampak tersebut Bakal bisa diselesaikan oleh Perusahaan Teraform Lab Dan si Dokonnya Dalam waktu Beberapa bulan terakhir Tapi memang ya Tidak ada yang tidak mungkin Di dalam dunia kriptokaransi Mungkin bisa diselesaikan Atau Menurut kalian ini mustahil Nah silahkan kalian berkomentar Di channel Youtube ini Yes Mungkin itu yang dapat Sampaikan kepada kalian semua Ingat-ingat ya Semuanya risk kalian One on dan Dior Kenapa? Karena meraih keuangan adalah Diri kalian sendiri Disalu gunakan uang yang aman Dan santai Jadi apabila market Dalam keadaan Bioris Bullies Dan bagaimanapun Kalian tuh tetap tenang Dan santui Terima kasih